Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia Amin, Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau sharing beberapa hari yang lalu ketika saya akan login ke laptop yang saya gunakan dan kebetulan untuk OS-nya saya menggunakan Windows 11 Ketika saya mau login, nah saya lupa passwordnya teman-teman Contohnya seperti yang ada di video ini Jadi beberapa kali saya coba untuk input passwordnya tapi selalu salah dan gagal teman-teman Akhirnya saya coba googling untuk mencari tahu bagaimana cara untuk memperbaiki masalah ini Dan ternyata cara untuk memperbaikinya sangat mudah sekali teman-teman Caranya yaitu dengan reset password teman-teman Jika kalian mengalami hal yang sama silakan kalian simak dan ikuti tutorial ini Semoga bisa membantu masalah yang kalian hadapi Oke kita langsung mulai saja tutorialnya Silakan kalian restart laptop kalian Sambil menekan tombol shift ya teman-teman Kemudian kalian tahan tombol shift-nya Hingga muncul menu choose an option Selanjutnya kalian klik troubleshoot Kemudian kalian klik advance option Kemudian kalian pilih command prompt Setelah itu akan muncul tampilan dari command prompt teman-teman Kemudian pada command prompt Silakan kalian ketik dan arahkan ke folder C windows system 32 Selanjutnya kita akan melakukan Rename pada file utilement.exe Untuk caranya silakan kalian lihat pada video Jika sudah kalian tekan enter saja Lalu selanjutnya kita akan melakukan Rename pada file cmd.exe Dan menggantinya menjadi utilement.exe Untuk caranya silakan kalian lihat di video Lalu kalian tekan enter untuk mengeksekusinya Jika proses rename-nya sudah selesai Kalian bisa close command prompt-nya Selanjutnya kalian klik continue Selanjutnya laptop akan otomatis restart Setelah laptop on kembali Selanjutnya kalian klik accessibility Nah untuk accessibility ini Lokasinya ada di pojok kanan bawah ya teman-teman Yang gambar ini Seperti ini ya teman-teman Kalian klik Maka akan muncul command prompt Setelah muncul command prompt seperti ini Kalian ketik control user password 2 Lalu kalian tekan enter Kemudian akan muncul menu user account Lalu kalian pilih user login yang kalian gunakan Kemudian untuk mereset password dari login yang kalian gunakan Silakan kalian klik reset password Karena kalian lupa password saat akan login ke Windows 11 Maka disini kalian bisa buat password baru Yang kalian bisa gunakan untuk login kembali ke Windows 11 Jika sudah selesai input password yang baru Kalian klik saja tombol OK Kemudian pada menu user account Kalian klik OK lagi Lalu untuk command prompt-nya Bisa kalian close saja Nah sekarang Sekarang akan kita coba untuk login dengan password yang baru ya teman-teman Oke teman-teman Disini saya berhasil Login kembali Dengan password yang baru ke Windows 11 saya Berarti untuk reset password yang tadi saya lakukan berhasil ya teman-teman Dan untuk datanya yang ada di laptop saya juga tidak ada yang hilang Jadi Cara reset password yang kita lakukan ini Sangat-sangat aman sekali ya teman-teman Tidak ada data yang hilang Dan proses resetnya pun sangat mudah sekali Teman-teman Juga pasti bisa melakukannya Sekian Sharing tutorial dari saya Semoga Ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan Mohon supportnya ya teman-teman Untuk like Comment and subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Dan Semakin banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya Untuk video lainnya terkait dengan Windows 11 dan Windows Server Teman-teman bisa lihat pada deskripsi video Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman